Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini tepat sekali informasinya untuk Anda yang suka berpergian Tapi bingung ya Dan tidak ingin melalaikan kewajiban melakukan ibadah sholat Betul, nah tadi sampai juga bahwa sholat pun boleh menggunakan alas kaki ya Kuf ya itu dalam keadaan-keadaan tertentu Dan tidak hanya itu juga pada saat kita sedang melakukan safar atau perjalanan Kita juga bisa mengkosor sholat kita Terutama nih buat ibu-ibu atau bapak-bapak itu juga mungkin saudara-saudara kita Salamat muslim yang sekarang ini mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah haji Di dalam perjalanan berapa jam dari sini konek pesawat 9 sampai 10 jam Kalau pesawatnya direct Dan harus persiapkan dari sekarang Karena memang kalau tidak paham jadinya nanti bingung sendiri Kalau mau ngambil wudhu di pesawat Misalnya airnya habis Misalnya kita bisa tayamum ya Jadi tidak harus dengan air ya Karena ada juga sih memang yang sholat dengan air Tapi kan artinya persediaan air terbatas Betul Dan juga itu untuk nyamanan bersama Kalau habis bagaimana gitu kan Betul sekali Jadi bisa dengan bertayamum Betul, nah sekarang mau nanya nih Coba urutan Nabi A Ya Nabi Adam Kedua Adam Idris Nuh 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 Hut Banyak lah ya Kepanya banyak lah Oke nah sekarang mau nanya Tau gak kisah tentang Nabi Idris Nabi Idris emang jarang sekali sih Nah Jarang sekali Diketahui oleh masyarakat Nah seperti apa kisah Nabi Idris Ini dia sama-sama kita simak beritanya Nabi Nabi yang diangkat ke langit selain Nabi Isa alaih salam Pemirsa beriman Nabi dan Rasul merupakan manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menerima wahyu dan wajib menyampaikannya kepada kaum mereka masing-masing Dahulu Setiap zaman memiliki utusan masing-masing Mulai dari Nabi Adam alaih salam hingga berakhir pada kepemimpinan Nabi Muhammad salallahu wa salam Nabi dan Rasul pada dasarnya adalah manusia biasa ciptaan Allah Dan mereka juga akan mengalami kematian layaknya manusia pada umumnya Namun juga terdapat para Nabi yang memiliki keistimewaan lebih di mata Allah subhanahu wa ta'ala Dengan diangkatnya jasad mereka ke langit Mungkin selama ini kita mengetahui bahwa hanya Nabi Isa alaih salam lah Yang tidak ditemukan jasadnya di muka bumi ini Karena jasadnya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke langit Namun ternyata bukan hanya Nabi Isa alaih salam Terdapat salah satu Nabi lagi Yang jasadnya diangkat oleh Allah ke langit Dan hingga kini tidak ditemukan jasadnya di bumi Siapakah beliau dan mengapa Allah subhanahu wa ta'ala mengangkatnya ke langit Kali ini tim berita Islam yang akan memaparkannya untuk Anda Dia adalah Nabi Idris alaih salam Salah satu Nabi yang mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang Nabi Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi Quran surah Maryam ayat 56 hingga 57 Salah satu maksat dari kata tinggi dalam ayat tersebut adalah Sebuah tempat yang sangat tinggi Sebagaimana argumen terkuat dari para ulama Dan kemudian dikatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Idris alaih salam ke langit Atau ke surga Hal ini dikuatkan pula dengan peristiwa Isra' Mi'raj Dimana disebutkan dalam riwayat dari Anas bin Malik radiyallahu anhu Dalam sahih muslim Bahwa ketika Rasulullah sallallahu wa ta'ala memasuki pintu langit keempat Beliau bertemu dengan Nabi Idris alaih salam Yang menyambutnya dengan hangat Serta mendoakan kebaikan bagi Rasulullah sallallahu wa ta'ala Sedangkan menurut Ka'ab Kala itu malaikat pencabut nyawa mendatangi Nabi Idris alaih salam Kemudian Nabi Idris mengajaknya bicara hingga malaikat menunda pencabutan nyawanya Lantas malaikat maut itu pun membawa Nabi Idris alaih salam ke langit dengan kedua sayapnya Sesampainya di langit keempat Malaikat maut pun mendapat perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mencabut nyawa Nabi Idris alaih salam di tempat tersebut Wallahu alam bisawab Terlepas dari bagaimana kisah Nabi Idris alaih salam diangkat ke langit Terdapat hal yang perlu kita pertanyakan Yaitu mengapa Nabi Idris alaih salam diangkat jasadnya ke langit Namun tidak melalui kematian dengan didapati jasadnya dan dikubur Seperti halnya para Nabi dan Rasul yang lain Belajar Nama aslinya adalah Ahnuh Yaitu seorang Rasul yang pertama kali diberikan tugas Untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya Dan dia adalah Nabi Allah ketiga setelah Nabi Adam dan Syed alaih salam Nabi Idris alaih salam Adalah seorang Nabi yang Allah puji Akan sifat pembenaran yang sempurna Mempunyai ilmu yang sempurna Keyakinan yang kokoh Penyabar Dan banyaknya amal soleh Dan dalam sebuah firman Allah subhanahu wa ta'ala juga dikatakan bahwa Dan ingatlah kisah Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Zulkifli Mereka termasuk orang-orang yang sabar Quran Surah Al-Anbiya ayat 85 Bukan hanya itu Para sejarawan kuno dan ahli sejarah para Nabi menyebutkan bahwa Nabi Idris alaih salam dianugrahi Kepandaian dalam berbagai disiplin ilmu dan kemahiran Serta kemampuan untuk menciptakan alat-alat untuk mempermudah pekerjaan manusia Dalam beberapa kisah dikatakan bahwa Idris sebagai Nabi pertama yang mengenal tulisan Ia juga menguasai berbagai bahasa Ilmu perhitungan, ilmu alam, astronomi, dan lain sebagainya Dan menurut Ibnu Ishaq Nabi Idris adalah orang yang pertama kali menulis dengan pena Menjahit baju dari kain dan memakainya Pemirsa beriman Tidak heran jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan martabat yang tinggi pada Nabi Idris alaih salam Karena hal ini juga dilandasi dari keistimewaan yang terdapat pada diri Nabi Idris alaih salam sendiri Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Dan dapat menambah wawasan kita tentang sejarah dunia Islam Amin Nabi Idris alaih salam adalah seorang Nabi yang Allah puji Akan sifat pembenaran yang sempurna Mempunyai ilmu yang sempurna Keyakinan yang kokoh Penyabar Dan banyaknya amal soleh Dan dalam sebuah firman Allah subhanahu wa ta'ala juga dikatakan bahwa Dan ingatlah kisah Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Zulkifli Mereka termasuk orang-orang yang sabar Quran Surah Al-Anbiya ayat 85 Bukan hanya itu Para sejarawan kuno dan ahli sejarah para Nabi menyebutkan bahwa Nabi Idris alaih salam dianugerahi kepandaian dalam berbagai disiplin ilmu dan kemahiran Serta kemampuan untuk menciptakan alat-alat untuk mempermudah pekerjaan manusia Dalam beberapa kisah dikatakan bahwa Idris sebagai Nabi pertama yang mengenal tulisan Ia juga menguasai berbagai bahasa, ilmu perhitungan, ilmu alam, astronomi, dan lain sebagainya Dan menurut Ibnu Ishak Nabi Idris adalah orang yang pertama kali menulis dengan pena Menjahit baju dari kain dan memakainya Pemirsa beriman Tidak heran jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan martabat yang tinggi pada Nabi Idris alaih salam Karena hal ini juga dilandasi dari keistimewaan yang terdapat pada diri Nabi Idris alaih salam sendiri Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Dan dapat menambah wawasan kita tentang sejarah dunia Islam Amin Ya semoga kita bisa lebih punya gambaran ya mengenai sosok Nabi Idris Betul sekali, Nabi yang cerdas, Nabi yang pintar Dan kita juga harus bisa memotivasi diri kita Untuk bisa memperbaiki segala kekurangan kita Dengan banyak membaca dan menjadikan diri kita bermanfaat untuk kormanya Ini ngomong soal Nabi, saya tadi sempat ketukar loh waktu bicara Tau gak kisah Nabi Idris? Tau gak tau dong Itu kan yang dialog sama Nabi Musa Ya Kak David itu bukan Nabi Idris Tapi Nabi Khaydir Katanya astagfirullah Sementara begitu pedenya ya Betul, dengan pedenya Gak apa-apa Justru kan kita jadi diskusi Tapi saya juga paham juga tentang Nabi Idris ya Insya Allah Tadi setelah melihat tayangan Ya mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!